Ya, pebersa satu bulan penerapan PTM terbatas di Tanjung Jambung Barat, masih banyak sekolah yang rendah dalam penerapan prokes. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jambung Barat, Martunis M. Yusuf. Sejak tanggal 6 September hingga saat ini, pembelajaran tata buka terbatas di tingkat SD dan SMP terus berlangsung. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan yang rendah seperti masih kerap kali ditemukan selama PTM berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat, Martunis M. Yusuf, membenarkan hal tersebut. Yang mana dari hasil monitoring maupun evaluasi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di setiap sekolah baik dari tingkat SD dan SMP masih ditemukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang masih rendah. Salah satunya tidak ada pengecekan suhu tubuh siswa ketika masuk ke ruang sekolah dan kerumunan orang tua ketika mengantar atau menjemput anak sekolah. Terkait hal tersebut, dirinya meminta pihak sekolah untuk lebih mempertegas aturan penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah. Tata buka terbatas di sekolah yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini. Kita sudah melakukan evaluasi walaupun belum menyeluruh. Dan kita lihat pelajaran tetap buka hari ini berjalan cukup efektif. Terkait dengan prokes, perlu barangkali, perlu kita pakegas kembali. Dirinya juga berharap pihak sekolah dapat memahami hal tersebut. Pasalnya pembelajaran tetap buka terbatas ini akan terus berlangsung dan diharapkan untuk dapat dioptimalkan.